Pemirsa setelah Oknum Guru di Sekolah Mendengah Kejuruan Negeri di kawasan Pluid, Jakarta Utara diduga melakukan pelecehan kepada 19 siswinya, guru berinsial HI itu akhirnya dinonaktifkan oleh kepala sekolah. Dunia pendidikan kembali tercoreng oleh kelakuan seorang Oknum Guru yang diduga melakukan pelecehan terhadap 19 siswinya di Sekolah Mendengah Kejuruan Negeri 56 Jakarta yang berada di kawasan Pluid, Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Sekolah SMKN 56 Jakarta Ngadina mengatakan Oknum Guru yang melakukan capul kepada siswinya perinisial HI merupakan pengajar seni budaya. Para korban mengaku pelecehan tersebut dilakukan saat proses belajar-begajar di ruang kelas lantai 2. Mengetahui hal itu, pihak sekolah langsung memeriksa pelaku dan mengambil lagak tegas dengan menonaktifkan Oknum Guru yang diduga melakukan pelecehan. Sesuai dengan pelaporan dari siswa, itu memegang tangan, memegang bahu, memegang paha, dan mengusap kepala. Tindakan itu dilakukan di ruang mana? Di lantai berapa, Pak? Di lantai 2, di ruang kelas seni budaya. Para korban yang kesal terhadap aksi bejat gurunya itu melaporkan ke aparat perwajib. Mereka ditemani orang tuanya, berdatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk membuat laporan tergait dugaan pelecehan yang dilakukan Oknum Guru. Untuk memenuhi persyaratan laporan, 19 orang siswi dibawa ke RSCM untuk dilakukan visu. Polisi langsung proaktif dalam penanganan kasus pelecehan anak di bawah umur yang sudah kita tangani dan saat ini masih dalam proses dan korban juga sedang visum di RSCM untuk sementara korban sebanyak 19 orang dari siswi SMK tersebut. Kasus ini kini ditangani PPA Polres Metro Jakarta Utara, terduga pelaku berinisial HI terancam dipecat. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One mengabarkan.